Jadi Rai Nak Siddiq ini juga Orang di komunikasi Gini, gini, gini Gini, gini, gini Tempunya gini, gini, gini Gini, gini, gini Nangka di birok tangi turu Petuk penulis Gini, gini, ketemu musisi Gimana mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya sebelumnya terima kasih Anda sudah tiba di channel Sambatologi Artventure Bersama saya Matno Wana Kuncoro Alias Matno WK Dan kali ini tamu kita Cukup tidak istimewa Sangat, sangat Tapi bagi saya, tapi bagi penonton Mungkin akan bisa mendapatkan Banyak pencerahan ilmu maupun Soal-soal tertentu Terkait tutorial mencari yang Misalnya Nah, ini teman saya Maksudnya tidak istimewa Karena saya sering ketemu dengan beliau Nah, teman saya ini Robusta Eh, Robusta Robusta Barista 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 itu diskopi Barista cuma musikus Asal sinikopi Jadi, beliau juga pakar Dalam soal manual bro Sebenarnya, cari sobrun Teman saya Barista itu cuma untuk gengsi sosial Mencari kodoro kuli Penulis juga Seolah-olah Kayak prestisius Patilnya kuli cinta Yang menunggu-menunggu Musikus juga Nah, kali ini Mungkin kita akan berbincang secara Ya, perkenalan diri dulu lah Beliau disamping Sebagai barista Dan nama aslinya Beliau Abdul Jabbar Abdul Jabbar Tapi sering dipanggil John Mager Apa John Mager? Mirip John Mager ya? John Mager Sing covernya kan Covernya Ya, nama saya aslinya ya? Aslinya Tahun perkenalan Oh iya Tadi kan sudah Silahkan Silahkan Singkat padat Mudah diingat Kayak aku di Di mata dia Akhirnya ya Nek Jabbar Jabbar kan sebutan dari temen-temen itu Kurang masuk aja sih Terlalu singkat Paling ya Terlalu banyak yang menggunakan Akhirnya Kayak Abdul Jabbar masuk Ya, nama panggung Kalau bernulis juga Abdul Jabbar Demikian Kenapa dari Abdul Jabbar menjadi Abdul Jabbar Apa? Karena Anda sudah Mesantren Ya, ini FYE ya Alumni dari Ulum Dulu di biografi Metaphor itu disebut Sekarang Iya, saya ingin dihapus Kok itu dihapus Tapi Ya, apakah dari Jer menjadi Rova itu Bagaimana? Karena kepantasan Atau bagaimana? Itu ceritanya Wah, ini Bahasul silah Jenunggu ber Perkenalan dulu Jadi Yang menamai saya Itu Mbah saya dulu Mbah Kakung Pengennya itu Abdul Jabbar Tapi entah kenapa Ibu saya itu bilang Bok, namanya dibikin yang agak beda Tapi tetap Pakai Abdul Jabbar itu Akhirnya Dipilihlah Abdul Jabbar Yuk, aku tidak tahu alasan Ini secara bahasa Yuk tetap Abdul Jabbar Rova Oh, ya Kecuali V Gitu kan Tidak lagi Tapi Dari Pergeseran nama Azri Ke nama Pena Atau nama Panggung Itu tidak lumayan Jauh Kalau menurut saya Kalau saya sendiri Termasuk agak jauh Dari Muhammad Noval Waliuddin Tapi aslinya singkatan Matno Muhammad Noval Itu Pelesetan Agar karena Nama akhir saya Tidak ikut Bukan Terlalu bagus Untuk sosok Seperti saya Waliuddin Terlalu Lalu Akhirnya Wana kuncoro Wana alas Kuncoro Yuskoro Nah Sekarang Kesibukannya Selain Apa Ya Bekerja disini Kopi Mas Jabbar Apa aja Kesibukannya Wah Kesibukan Apa ya Aslinya Tidak sibuk Sibuk amat Cuma Gara-gara PPKM Yang jam kerja Aslinya Mulai sore Sampai malam Itu Kalau tidak PPKM Paginya bisa diisi Ke perpus Jadi relawan Di perpus MH Indonajib Di perpus N Mulai jam 9 Sampai jam 3 Langsung lanjut Ke sunikopi Tapi gara-gara Ini PPKM Bukannya Ya harus Maju Lebih Lebih awal Jadi yang Semula jam 4 Jam 3 Harus digeser Jadi jam 1 Jam 2 Ya Itu muras Jam produktivitas Untuk Ke perpus Ya Jadi ya Akhirnya Untuk sekarang PPKM Entah level Berapa ini Yang perdusnya Gak tau Sampai berapa Ya Akhirnya Itu Di kesampingkan dulu Nunggu PPKM Rampung Bukanya normal sore Baru Join ke perpus Selain itu Ya Ikut mas nopal Saya Di Metafor.id Pengen Sinau lah Sinau Enggak Saya yang ikut Kean Melu-meluan Pengen Apa ya Mendalami Lueh-lueh Sinau Nulis lah Terutama Dan tugas utama Redaktur Itu kan Membaca Menurut saya Membaca dulu Terus baru Mengkurasi Meneliti Dan sebagainya Jadi Soalnya Saya ini Tipe orang Yang Aslinya Agak Malis Baca Buku Buku Yang bentuk Kalau Di Web Atau Di PDF Itu Lebih seneng Digital Lebih seneng Kalau Buku fisik Itu Kurang Akhirnya Gimana Caranya Biar Bisa Terus Dapat Informasi Terutama Dari Teman-teman Penulis Yang Baru Atau Sama-sama Berproses Sama-sama Berproses Kalau Untuk Kecelakaan Yang Barista Atau Awal Kena Kopi Apakah Anda Termasuk Salah Satu Yang Ibarat Terpapar Oleh Filosofi Kopi Film Oh Enggak Enggak Saya Sampai Saat Ini Belum Pernah Nonton Filosofi Kopi Tapi Tapi Arek Ngomong Ini Film Apa Yang Saya Tahu Dari Film Itu Cuma Pemain Chico Jericho Sama Lagunya Zona Nyaman Memorable Memorable Apa sih Kono Buat Saya Itu Enggak Ada Pengaruhnya Sama Sekali Terus Disini Kopi Itu Niatnya Apa Aslinya Emang Belajar Sebelumnya Di Surabaya Di Sebuah Kampus Yang Sangat Hebat Prestasinya Mendalami Jurusan Musik Seni Musik Murni Selama Berapa Waktu Terus Akhirnya Merasa Kurang Nyaman Pengen Belajar Yang Lebih Langsung Ke Orang Orang Soalnya Kurang Kurang Bisa Diatur Saya Merasa Seperti Itu Akhirnya Pengen Ke Jogja Pokoknya Aku Pengen Ke Jogja Wish Titek Entah Armelu Komunitas Komunitas Musik Kan Banyak Ada Gambalan Gayam Ada Perkusi Dan Lain Lain Akhirnya Kok Tahu Dengan Komunitas Kaya Kanjeng Di Kadipiro Ini Yang Tak Tempatin Sekarang Disini Kopi Alhamdulillah Tidak Begitu Berharap Sih Waktu Itu Maksudnya Wah Aku Keterima Aku Harus Keterima Enggak Sampai Gitu Enggak Sampai Gitu Sampai Yang penting Aku Saiki Wisening Jogja Yang penting Sekarang Aku Sudah Di Jogja Terus Gimana Caranya Aku Pengen Belajar Musik Lebih Intens Entah Itu Dari Perkusi Entah Dari Mana 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 Akhirnya Terjun 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 Disini Kopi Belajar Pelan Pelan Kenal Dulu Sama Om Kiai Kanjeng Mas Mas Lito Belajar Gitar Terus Dilalanya Disini Lingkungan Penulis Juga Bagus Kesenian Penulis Atmosfernya Jogja Beda Gak Bisa Dibeli Lu Lu Nangka Di Piro Tangi Turu Peduk Penulis Musisi Ketemu Musisi Kurang Lukis Banyak Biasa Biasa Dengan Itu Sampai Pengen Pengen Untuk Terus Berkarya Pengen Meningkatkan Kualitas Dari Musik Ap Ap Itu Sampai Disini Kopi Itu Mas Kira Untuk Skillnya Sendiri Skill Meraci Kopi Dari Arabica Oh Itu Asli Kekonyolan Gue sendiri Pas Awal Awal Disini Kopi Kekonyolan Kekonyolan Aku menyebut Kekonyolan Soalnya Dulu Pertama Disini Kopi Aku jadi Wetress Yang Nganter Nganter Gak Gak Begitu Tahu Seluk Beluh Perkopian Atau Menu Yang Disediakan Ya Cukup Tahu Namanya Tok Gitu Terus Ada Sesuatu Waktu Dipindah Untuk Jadi Kasir Nah Kalau Jadi Kasir Kan Otomatis Harus Tahu Menunya Ini Kopinya Misal Dulu Waktu Itu Ada Kopi Surabaya Ada Kopi Jombang Kediri Dan Sebagainya Itu Ditanyain Ini Robusta Arabica Ya Aku Tahu 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 Ternyata Ini Robusta Arabica Sesimpel Kudu Nih Wank Nih Ngerti Betul Robusta Kopi Pahit Arabica Kecut Gampang Nih Aku Nih Nih Aku Rasanya Ditaku Terus Akhirnya Pengen Sinau Pengen Sinau Browsing Langsung Otomatis Browsing Perbedaan Robusta Arabica Terus Waktu itu Ada Mas Iwan Yang Nampingi Saya Sekarang Udah Nggak Disini Di Kebumen Di Tempat Bapak Guru Guru Besar Saya Dalam hal Perkopian Dan Pekerjaan Akhir Coba Coba Oh Kopi Robusta Yang Gini Arabica Terus Nyoba Nyoba Terus Explore Kopi Arabica Itu Ternyata Tiap Daerah Itu Punya Tes Sendiri Loh Dari Jawa Tengah Jawa Timur Sumatera Selatan Sampai Papua Beda-beda Rasanya Dia Mulai-mulai Dari itu Belajar Buat Manual Brew Lebih Di Manual Brew Terus Diajak Ke Klinik Kopi Entah Kemana Sama Mas Iwan Itu Buat Belajar Sambil Kulak Sambil Kulak Kopi Dulu Kan Sini Kopi Waktu Saya Di Sini Belum Ada Arabica Yang Manual Setelah Itu Pengen Nyoba Sesuatu Yang Baru Disini Kopi Ya Kulak Kopi Arabica Yang Paling Merubah Saya Arabica Apa Posisi Waktu Itu Arabica Malabar Yang Paling Tak Ingat Daerah Temanggong Arabica Peraw 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 Daerah Sobo Ada Pokok Arabica Peraw Itu Paling Tak Ingat Kopi Pertama Arabica Yang Pernah Tak Minum Disini Itu Dapet Tester Dari Salah Satu Roaster Disana Orang Yang Manggang Roti Goreng Kopi Dari Salah Satu Roaster Disana Dapet Tester 2-4 Kilo Buat Dicoba Diproses Gimana Cocoknya Buat Single Atau Manual Brutok Apa Dikombinasikan Dengan Susu Atau Apa Yang Cocok Akhirnya Nyoba 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 Masih Enggak Begitu Enak Menurut Tapi Menambah Rasa Penasaran Kok Jere Ngomong Arabica Value Gede Larang Sekilo Bisa Ganti Pirang Pirang Atus Sedangkan Kalau Robusta Jauh 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 Sangat Jauh Untuk Kelas Yang Sama Bagus Bagus Berarti Itu Dari Situ Berangkatnya Dari tester Terus Dari Kekonyolan Tadi Ya Gitu Belajar Kopi Tapi Berarti Sudah Menampik Kecurigaan Saya Ini Bahwa Anda Korban Kilosofi Kopi Atau Layaknya Para Hiker Aku Raca Seja Aku Gitaran Niflik 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 Biasanya Kan Gitu Ada Booming Sedikit Booming 5 cm Banyak Generasi Yang Filosofi Kopi Saya Lebih Dulu Kenal Bacaannya Terbitannya 2004 2005 Cerpen Dengan Belestari Waktu Difilm Kan Ya Bagus Aktornya Juga Ternama Cuma Ending Yang Saya Kaget Aja Cuma Dari Situ Kan Ya Keuntungannya Mengangkat Petani Petani Lokal Kopi Satu Sisi Masuk Angin Mungkin Secara Egosentris Mereka Ingin Menunjukkan Bahwa Aku Kelasku Beda Karena Aku Tahu Kopi Ini Ketinggian Berapa DPR Ini Berapa DPR Kalau Tubru Ini Kenapa Cah Deso Tapi Selama Itu Proses Cah Tidak Pernah Saangannya 5 tahun Ya 5 tahun Yang lalu Ya 7 tahun Yang lalu 10 tahun Yang lalu Isin Dewi Harus Facebook Facebook Terus Caranya Tidak Akun Aku Akun Tidak 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 Terus posting Ayat Routing Otomatis Terus Nge-forward Group Group Ramah Pagi Hermann 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 Susanto Nah, kalau soal untuk musik Nah, sekenal saya Sampaian kan Dulu pernah berkutat di UNESA Disebut dong musul ya Asalnya ketawa lo Ada yang merasa Tersindir Di musik Kenapa ibaratnya mendapat Wahyu Pencerahan untuk Memecat UNESA dari Inventaris Kurikulum Vitae Anda Gimana Ini untuk teman-temanku UNESA yang mendengarkan Tolong jangan ditiru Tetaplah di jalan kalian Jadi Gini Pas SMA ku mas ya Aku kan dipondok di pesantren Memang sekolahnya Swasta dan Punya nama unggulan Di dalam nama Instansinya itu ada Nama unggulan Brand gitu ya Jadi brand karena unggulan Bukan masalah kualitas lagi Tapi kendalanya itu Di orang-orang yang punya Hobi atau bakat yang Non akademis Kayak kesenian Entah Musik Tari Terus Apalah Fotografi Kayak gitu Nggak Nggak terlalu Nggak terlalu dilihat sama pihak sekolah Yang terus Apa Dikenjar-kenjarkan untuk Selalu diikuti Ya orang-orang yang Tahu sains Aku nggak bilang sains itu buruk ya Atau gimana Neng Yang imbang gitu loh Jadi aku yang punya Aku sama temen-temen yang punya Kecenderungan 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 di apa Musik gitu Pengen janya band-bandan Kono kaya Caca SMA Liane SMA Negeri Band-bandan Jamele Festival Rutin ya Rutin Enak tenang Minimal ya Nyekel gitar lah Nyekel gitar yang pesantren Ngerti dia Ngerti dia Maradisita gitar ya Gitar ngamen Akhirnya ya Apa ya Ada Suatu Rasa balesendam Nih gini Di lalae Aku Kelas tiga Hampir-hampir lulus itu Jarang sekolah Semester lima Semester lima Kelas tiga Semester satu berarti Ikut jarang sekolah Serata umur bura Atau apa Alasanku melugus Soalnya emang melu Ini Wah pegah Ternyata Terlalu banyak pikiran loh Jadi pegah Kayak ngelakongnya Akhirnya Dan dilalai Oleh Itu Apa SNMPTN Undangan Jalur undangan Dan saya Bisa untuk ikut Dan saya nyoba Bikin portfolio Bikin Tes-tes yang ini Itu Ini Dengan nilai rapot Yang semester limanya Bobrok Aku Coba Hitung-hitung Kira-kira Kampus mana yang bisa Nerima saya Akhirnya ada Isi 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 Yogyakarta Isi Isi Jogja Pokoknya yang tak daftarkan itu Pilihan pertama Universitas Negeri Surabaya Bukan Santo ya Universitas Negeri Surabaya Kemudian Yang kedua Pendidikan Sentra Tasik Di Institut Seni Dan Pasar Bali Oh Bali Langsung incer Bali Soalnya Aku lihat dari Jumlah Mahasiswa yang Keterima sama Pendaftarnya Tak rata-rata Emang Koyoke Masukku ini Nekrani 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 Bali Atau dosisan Nekrani Dilalahi Pas di kampus Ya Aku merasa Kurang nyaman Dengan sesuatu yang Formal gitu Iya Terus Sesuatu yang Milih aku Ketua Ketua jurusan Wah Beban Aku Musik Cetap Ngedrum Dibandingkan Aere-are Ya Rana bandingan Aere-are High level And other level Kono lah Aku Ketutup Nekrani Jadi Beban Gero Gero Skill Skill Belum bisa Sama Atau minimal Sedih-sedih Isolah Koyoke Meregai Dan Kelurung Beban Ketua Akhirnya Wah Suntuk Tidak Tidak Kebalen Nangis Aku Rasa 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 Lari ke Jombang Mas itu Ada acara di Pondok Lari Dalam Tandaku Lari Tandaku Mulai Maraton Terus Dari Aku di Surabaya Aku juga Mondok Di Lidah Wetan Di Indonesia Oh Lidah Wetan Terus Lari ke Jombang Selama Mungkin 2-3 minggu lah Ikut sama Ketemu sama Temen-temen Adik kelas Terutama Ngobrol Wah Ayo Aku Sinau Uang Uang Langsung Dan Waktu itu Aku Ikuti Bang-bang Wetan Simpul-simpul Lumaya Kiai Kanceng Suka Ngikuti Update Terus Sempet Itu waktu awal-awal kuliah Bulan Agustus 2019 Waktu Masih Pirangulan Pokoknya Prakorona Masih Enak banget Dapet job di Bang-bang Wetan Ngisi sama temen-temen Keroncongan Enak Ini Terlalu Akademis Musik Akademis Jadi Pas latihan dengan Temen-temen itu Kurang Menemukan Soul Soul atau feel-nya Gitu loh Nek sama temen-temen Makanya aku lebih seneng Nge-band sama temen-temen Yang sebelumnya udah akrab Udah kumpul gitu Daripada Aku udah tau Oke Isau main gitar ya Isau main Tapi yang udah Akrab bener Dari situ yuk Enak kok Apa ya Melaku ini yuk Ngalir Nek sama temen-temen yang gitu Baru kenal Hitungannya emang Baru kenal terus Kayaknya Kita semua Punya rasa Merasa Merasa paling bisa gitu Wah Aku soh gitaran Bu Rasa atur aku main Kayaknya Kayaknya Jadi Nggak ada kepemimpinan disana Kalo di Di Apa Tempat pemain dulu Sama temen-temen Akhirnya yuk Ya memang enak Jadinya Bagus Cuma prosesnya Alat ya Alat banget Ego nya masih berbenturan Ya Jadi Raya nak sidik Orang di Komunikasikan Ngini 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 Ketukannya Apa sih Munggaya setengah Munggaya siji Yalah Terhitungal kan memang belajarnya Nggak berangkat dari teori Langsung Langsung Ngedram Ngitar Ngitar Terus Kepikiran Untuk Ya itu tadi Tau komunitas Kiai Kanjeng Terus kenal Beberapa orang Kiai Kanjeng Yang ada channel komunitas musik disini Yang kebetulan ngurus Ada Pak Arief Lodong Ada Pak Jijit Aku tanya-tanya Komunitas disini Apa yang kira-kira Enak buat di Pelajarin gitu Terus ada saran Di kelas perkusi Akhirnya ya Malah Temu sini Sini kopi langsung Nangkat di piro Di lingkungan Om Om Kiai Kanjeng Jadi ya malah Bersyukur Wah ya Sini sini kopi Mergawe Dalam pertanyaan Bisa untuk memenuhi Penghidupan lah Untuk cari penghidupan Tapi ya Sembari Ketemu Om Kiai Kanjeng Sinau Mas Yung Sinau face to face Gitar Bawa gitar Enggak Cuma ya dari situ Janjani ke gitar Orang ini loh Jadi langsung Langsung Observasi Gitu Gitu Om Kiai Kanjeng Apa mana keroncongan Ini kan Jarang Aku jarang Aku jarang melihat keroncongan Seperti itu di Terutama di lingkungan Cafe Kayak Sini Kopi Lain-lain kan Paling akus Apalagi jaman sekarang Ini Sengisi Musik Itu orang tua Eh Bapak pun sepuh-sepuh Mainnya keroncongan Itu Gak ada man Cafe di sini Coba kuliah Gak ada Ini Sini Kopi Banggu waktu kencan anda Atau waktu Justru malah kencan Itu Justru goyang Coba kuliah Coba kuliah Coba kuliah Coba kuliah Coba kuliah Tuh temen-temen yang pengen kesini Kopi Silahkan kesini Jiwa Improvisasi Jiwa Improvisasi nya itu ya Yang jarang kalau saya nemuin di Apa Temen-temen musikus yang masih muda Musisi-musisi yang masih muda Improvisasi dari lagu pop Ibu langsung dibarba keroncong Nah itu Itu yang paling Tak kagumi dari kaya kan Elvis Presley Dinyanyikan dengan ala keroncong Mulai dari One Falls Terus Mbah Gesang Terus siapa mana Pak Mus keroncong The Beatles Eric Clapton Dikeroncong Bayang Yang jazz ala Louis Armstrong Louis Armstrong itu kan I see Christ You're right Konek mas patut biasanya Konek mas patut Kalau empat vokal Itu pasti nyanyi lagu lagu Kulonan Kulon-kulon Western-western Ujung kulon Bada-bada Bada-bada Langsung Langsung Gantung gitar Gantung sepatu Gantung gitar Gantung gitar Asung Yuhun Sumhu Menangnya Mas Isung kan Pak Jogoh SP Pak Jijit Maestro Itu sih Aku dari Surabaya Ke Jogja Kayak gitu mas Kurang lebih Nah dari alur situ kan bisa ditarik lah Kalau teman-teman mungkin ya Ya nanti kan mewakili Perjalanan sampean Nah dari Kecelakaan demi kecelakaan itu Ya kehidupan tentu dengan kecelakaan Tapi bukan kecelakaan Milenial yang bukannya membunuh Saya tidak tahu Nah dari situ kan Beranjak dari alur kehidupan Sampean itu bisa dipetakan lah Kecenderungannya kan berarti ke yang Ya eksplorasi seni Buku Di perpustakaan juga kan Terus musik, kopi Nah nanti judulnya apa ya Buku, musik, kopi Ukul dan lebih happy Anjir Mungkin musik, fashion Money Ukul dan lebih happy Anjir Do it Cuman bahasa korek Cuman nika Aku pengen Cuman nika Oh iya cuman nika Cuman nika Cuman nika Sarangyo Anjing nasyo Anjing nasyo Temang korek Ya bukan bermaksud sarkas lah Tapi emang Sinis Sinis Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.